Dan ini saya sangat merinding sekali untuk sampai ke sini, karena kayunya ini kan sudah cukup lama, tidak kuat mungkin bisa begitu, kalau kekuatannya atau overload gitu, jadi mesti hati-hati. Dan saya merasakan ini adalah bagian yang paling ekstrim, karena di bawahnya ini adalah jurang. Sementara kayu yang dilewati itu, kayu yang cukup, apa ya, kayu lama, jadi mungkin, ya bisa saja ya, kayu itu tidak kuat atau apalah, tapi mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, ini kembali kita akan melewati jalan seperti ini, dan terpaksa ini saya rekam lagi dan saya nyalakan lagi handphonenya, karena ini adalah, apa ya, sesuatu yang mungkin jarang ditemui, kondisi seperti ini. Dan di sana sudah kelihatan ya, air terjun yang katanya itu, apa ya, air terjun tenang gitu, dan dari sini juga tampak kelihatan waktu besar ya, wah, sungguh luar biasa. Saya mesti jalan dulu, ya, untuk sementara, dan dari sini kelihatan airnya, bisa Anda dengar suara yang saat ini Anda dengar dari video yang saya sajikan untuk Anda. Dan memang beberapa bulan yang lalu saya pernah mengupload video, yaitu berburu sematung, tetapi itu hanya sampai di bagian tingkat 3, belum di bagian yang paling atas, ya, dan saya pun baru kali ini, dan jalannya pun juga bisa Anda lihat sangat ekstrim, ya. Dengan kondisi seperti ini, dengan di bawahnya ini jurang-jurang, dan di bagian bawah itu adalah sungai, ya, aliran sungai. Teman-teman, sepertinya sudah mandi semua, dan kita lihat, ini ada air yang dimasak, ya, dengan kali bakar yang diambil dari hutan. Nah, ini dia, ini kita akan membuat kopi atau teh nantinya. Jadi, ya, seperti inilah kondisi kita di alam. Kita masaknya di sini, ya, di atas bebatuan. Nah, ini kayu bakarnya. Dan kemahnya di sana. Jadi, benar-benar di pinggir sungai, ya, di tempat yang sungguh luar biasa ini. Kita tidak tahu ini di ketinggian berapa, tapi yang jelasnya ini cukup tinggi dan cukup melelahkan perjalanan yang tadi kita lalui dari pagi sampai dengan... Kita tiba di sini jam 16.45, atau jam 5 kurang 15, ya. Dan terasa sekali udara yang dingin, angin yang dingin bertiup seperti sepoi yang saya rasakan saat ini. Alhamdulillah, saya sudah mandi, dan teman-teman juga sudah mandi. Semuanya sudah seger. Ya, sekarang tinggal tadi, ya, masak air untuk bikin kopi, minum, ya, seperti itu. Kemudian nanti akan masak mie, ya, mie instan. Dan ini adalah air tenang. Masyarakat di sini menyebutnya itu air tenang. Karena di sini, ya, seperti yang Anda lihat, kondisi airnya ini tenang. Dan memang di sini, ya, nah, itu tenang dan memang tidak ada gerakan air. Terkecuali di bagian sini. Nah, kalau ini kan sudah airnya mengalir, ibaratnya apa ya, melalui bebatuan, kemudian turun, 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 ya. Nah, kalau di bagian atas ini kan airnya memang tenang, ya, diam, seperti itu, tanpa tidak bergerak. Wow, kita dapat ikan. Ini guys, kita pasang jaring tadi. Malam-malam guys. Kita ranjam. 8.32 guys. Kita langsung panggang ikan. Guys, bakarlah gini. Ini semua guys. Mantap, mantap. Waktu bakar-bakar guys. Serikian, ya. Watar guys. Ay, wangaruk, waturul, la ilaha illallah. Woy, aduh, 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 aduh. Ini mandu utamanya kok. Ini apa ini, Pak? Bakar. Bakar. Ini goreng, ini minyak. Ini digulai, ini garam. Kita lihat, ini ada yang memanggang ikan. Karena tadi menjaring ikan, dan ikannya, wah, ini sekarang sedang dipanggang. Astaga, astaga, masuk, masuk. Rasanya, ah, mantap. Rasanya, ah, mantap. Kok mati ya? Woy, dah masak jagung itu, Pak. Belum dengok, belum deng, Pak. Api, dimana, Pak. Dan kalau yang ini, apa isinya? Ada jagung. Jagung rebus. Dan ada yang tepar juga. Nah, kalau yang ini tepar. Nah, kalau yang ini tepar. Ini ada air sungai, ya. Jadi malam hari. Nah, ini mau masak air. Suasana malamnya seperti ini. Dan dari atas air tenang ini, kita bisa menyaksikan rembulan. Ini tepat di atas air tenang. Jadi, posisinya itu pas banget, ya. Dari sini kita tiduran di atas batu. Sambil melihat rembulan di atas sana yang bersinar. Terima kasih. L wisdom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.